Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipe Di video Draw Story kali ini Aku akan menceritakan pertarungan Antara dua karakter yang mirip dengan Slenderman Yaitu Splendorman dan Hoodie Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Sudah cukup lama terakhir kali saya membuat cerita pertarungan Dan karena banyak yang request cerita pertarungan Creepypasta melawan Happypasta Jadi saya buatkan cerita pertarungannya Setelah saya vote di kolom komentar kemarin Banyak dari kalian yang mengatakan Kalau Splendorman jauh lebih kuat daripada Hoodie Karena Splendorman sendiri Bahkan lebih kuat daripada Slenderman Jadi apakah Hoodie akan kalah Kalau melawan Splendorman Belum tentu juga Karena sebenarnya Hoodie juga memiliki Kekuatan yang cukup unik Yang tidak dimiliki oleh Splendorman Nah penasaran bagaimana cerita pertarungan lengkap Antara Splendorman dan Hoodie Simak terus video ini sampai selesai Bisa dikatakan Hoodie adalah anak angkat Slenderman Karena dia diberi kekuatan oleh Slenderman Dan kalau dilihat-lihat Hoodie memiliki banyak kesamaan dengan Slenderman Mulai dari bentuk tubuhnya sampai kekuatannya pun juga kurang lebih sama Nah sebagai anak angkat dan penggemar berat dari Slenderman Hoodie rela melakukan apapun untuk Slenderman Bahkan dia sampai membunuh orang tuanya sendiri Konon katanya siapapun yang berani menantang Slenderman Atau meragukan keberadaannya Maka Hoodie akan turun tangan untuk membunuh orang tersebut Hingga pada suatu hari Hoodie tanpa sengaja melihat sebuah berita tentang sosok Splenderman Dan setelah mencari tahu lebih lanjut Dia sangat terkejut karena Splenderman ini sangat mirip sekali dengan Slenderman Namun bedanya Splenderman merupakan karakter happy pasta Atau karakter baik yang sering menolong manusia Terutama anak-anak yang tersesat di dalam hutan Dan Splenderman memiliki tujuan untuk membunuh Slenderman Awalnya Hoodie tidak terlalu memperdulikan Splenderman Karena menurutnya Splenderman tidak akan sanggup mengalahkan Slenderman Namun pada suatu hari Hoodie merasakan sesuatu di tubuhnya Tiba-tiba tanda kutukan Slenderman menghilang Yang berarti Slenderman sudah dibunuh oleh seseorang Hingga setelahnya terkuatlah sebuah fakta Bahwa yang telah membunuh Slenderman Tidak lain dan tidak bukan adalah Splenderman Hoodie sama sekali tidak menyangka Kalau Splenderman menjadi sekuat itu Bahkan sampai bisa mengalahkan Slenderman Setelah mengetahui hal itu Tentu saja Hoodie tidak bisa tinggal diam Entah bagaimanapun caranya Hoodie harus membunuh Splenderman Dan membalaskan dendam ayah angkatnya Namun masalahnya disini Hoodie tidak tahu Dimana keberadaan Splenderman Dan tidak diketahui juga cara untuk menemukannya Dan kalau bisa menemukannya sekalipun Belum tentu juga Hoodie bisa mengalahkannya Karena logikanya Slenderman yang lebih kuat dari Hoodie Bahkan sampai kalah melawan Splenderman Berarti tidak ada kesempatan menang sedikit pun dari Hoodie Dengan kemampuan khususnya tersebut Hoodie kemudian melakukan teror yang sangat menggemparkan masyarakat Dalam waktu beberapa minggu saja Hoodie berhasil menculik lebih dari 50 anak-anak dan remaja Dan rata-rata korbannya berusia 20 tahun ke bawah Berbeda dengan Slenderman yang hanya menculik anak-anak yang bermain di dalam hutan saja Hoodie justru mendatangi rumah anak-anak itu satu persatu Dan kemudian menculiknya saat malam hari Tujuan Hoodie melakukan penculikan besar-besaran itu Adalah untuk memberitahukan keberadaannya kepada Splenderman Semua anak-anak yang diculik tidak akan bisa ditemukan oleh manusia normal Meskipun mereka sudah menyusuri seluruh hutan yang ada di daerah tersebut Karena sebenarnya anak-anak yang telah diculik itu Disembunyikan di dalam dimensi alam gaib Yang mana hanya orang-orang berkekuatan khusus saja Yang bisa memasuki dimensi tersebut Dan salah satu yang bisa melakukannya adalah Splenderman Dan sesuai dengan perkiraannya Hoodie berhasil mengambil perhatian Splenderman Yang saat itu sedang sibuk mencari keberadaan Slenderman di daerah luar Setelah mengetahui berita tersebut Splenderman pun sampai bertanya-tanya Siapa sosok yang bisa melakukan hal seperti itu selain Slenderman Bukankah Slenderman di daerah itu sudah dibunuh oleh Splenderman Entah siapapun itu Splenderman tidak peduli Dia akan melawannya dan menyelamatkan anak-anak yang telah diculik tersebut Nah singkat cerita Splenderman pun akhirnya masuk ke dalam dimensi gaib Yang telah dibuat oleh Hoodie Di dalam dimensi itu Splenderman menemukan potongan tangan dan kaki manusia Ternyata beberapa orang yang diculik itu sudah dieksekusi oleh Hoodie Terlihat ada beberapa mayat yang tergantung di atas pohon dan beberapa tergeletak di tanah Kemudian dari balik pepohonan muncul semacam asap atau gas berwarna putih Yang ternyata itu adalah zat berbahaya yang bisa membuat Splenderman kehilangan kekuatannya selama beberapa saat Setelah Splenderman menghirup gas beracun itu Splenderman merasa tubuhnya seperti kehilangan tenaga Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan tentakel hitamnya dan tidak bisa bergerak dengan cepat Tidak lama kemudian asap beracun itu menghilang dari dalam kegelapan Dan dari sana muncul seorang pria misterius yang mengenakan Hoodie berwarna kuning Dia tidak lain adalah anak angkat dari Slenderman yang bernama Hoodie Tanpa basa-basi Hoodie langsung mengeluarkan tentakel hitamnya Dan kemudian menusuk tubuh Splenderman yang saat itu sedang melemah Alhasil Splenderman pun tertusuk tepat di dadanya Dan luka tersebut cukup patah untuknya Setelah menusuk Splenderman Hoodie kemudian mulai memperkenalkan dirinya Hoodie mengatakan kalau dia akan membunuh Splenderman Untuk membalaskan kematian Slenderman Dan penculikan anak yang dia lakukan adalah untuk memancing Splenderman Untuk masuk ke dalam dimensi gaib yang diciptakan oleh Hoodie Setelah menjelaskan semuanya Hoodie kemudian mengeluarkan sebuah tongkat besi dengan ujung yang runcing Dengan besi itu Hoodie langsung menusuk kepala Splenderman Hingga mengeluarkan darah Terlihat jelas kalau Splenderman dapat dilukai dengan mudah oleh Hoodie Namun semua itu tidak akan berlangsung lama Karena efek gas beracunnya sudah mulai hilang Oleh karena itu Hoodie ingin langsung mengeksekusi Splenderman secepat mungkin Dengan menusuk tubuh dan kepalanya hingga berkali-kali Sampai Splenderman tidak berdaya lagi Nah tidak lama setelah itu Splenderman pun terjatuh ke tanah Dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun Hoodie pun sangat senang dan puas setelah kematian Splenderman Siapa sangka dengan kekuatan yang seadanya Dia bisa mengalahkan Splenderman yang sangat overpower Namun apakah pertarungannya hanya akan berakhir seperti itu Tentu saja tidak Anak-anak yang diculik oleh Hoodie melihat semua pertarungan itu Dan setelah Splenderman kalah Mereka semua lalu berteriak dan menyemangati Splenderman Siapa yang menyangka kalau suara anak-anak itu bisa memberikan sedikit kekuatan Kepada Splenderman yang sedang sekarat Anak-anak tersebut sangat menyukai Splenderman Dan tidak ingin kalau Splenderman sampai mati seperti itu Mereka semua lalu berdoa untuk keselamatan Splenderman Dan berkat doa tersebut keajaiban pun akhirnya terjadi Tubuh Splenderman akhirnya kembali normal Sehingga regenerasi tubuhnya langsung membuat semua lukanya sembuh seketika Hoodie sangat terkejut melihatnya Karena itu sangat tidak mungkin bisa terjadi Dengan kekuatan penuhnya Splenderman lalu berubah ke mode monsternya Untuk mengalahkan Hoodie Dalam mode monsternya itu Splenderman mengambil alih dimensi yang diciptakan oleh Hoodie Splenderman bisa mengendalikan seluruh dimensi itu dengan sangat mudah Yang membuat Hoodie tidak bisa berbuat apa-apa Splenderman lalu menangkap tubuh Hoodie menggunakan tentakel hitamnya Dan disini Splenderman ingin langsung membunuh Hoodie Karena perbuatannya benar-benar sudah kelewat batas Dia adalah sosok yang jahat dan akan membahayakan banyak orang Kalau terus dibiarkan hidup Namun ketika hendak membunuhnya Splenderman tiba-tiba mendapatkan penglihatan Tentang masa lalu dari Hoodie Yang ternyata sebenarnya dia bukanlah orang yang jahat Splenderman akhirnya menyadari Kalau Hoodie sebenarnya adalah anak remaja Yang masih berusia 17 tahunan Selama ini pikirannya telah dipengaruhi oleh Slenderman untuk berbuat jahat Nah mengetahui semua itu Splenderman pun tidak jadi membunuh Hoodie Splenderman hanya mengambil seluruh kekuatannya saja Dan pada akhirnya Hoodie berubah kembali menjadi manusia normal Setelah berhasil mengalahkan Hoodie Splenderman pun lalu menghampiri anak-anak yang telah diculik oleh Hoodie Dan memberikan mereka bunga atau coklat Anak-anak tersebut pun langsung menyambut Splenderman dengan penuh sukacita Mereka semua memeluk Splenderman Dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dengan kekuatannya Splenderman kemudian melenyapkan dimensi yang dibuat oleh Hoodie Dan mengantar semua anak-anak tersebut pulang ke rumahnya masing-masing dengan selamat Cerita heroik ini pun mulai tersebar Dan Splenderman semakin dikenal sebagai seorang pahlawan Atau karakter happy pasta Setelah selesai dengan Hoodie Splenderman pun lalu pergi ke daerah lain Karena masih banyak karakter creepy pasta yang harus dia lawan Nah itulah tadi cerita pertarungan antara karakter creepy pasta Hoodie Melawan karakter happy pasta Splenderman Yang berakhir dengan bahagia Dan perlu saya tegaskan kepada kalian Bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi Yang berarti tidak ada di dunia nyata Namun seperti biasa percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video draw story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita draw story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye-bye